Zaman sekarang, kalau mau punya duit dan sukses itu harus punya karya. Karena kalau bacot doang itu pasti nggak akan ada duitnya. Nah, contohnya anak gue Cinta, di umur 17 udah bisa bikin lagu sendiri, main musik sendiri nih. Yakin nggak ada lagu yang ada kata kangennya. Nih, lihat lagunya Kahitna. Seandainya aku bisa terbang. Dengerin, dengerin nih. Tuh. Nah, ini lagu Malik The Essential yang judulnya Kangen. Ada kata kangennya juga nih. Dengar nggak? Dengar nggak? Nah, ini lagunya Dewa 19 yang judulnya juga Kangen. Nah, buat lo yang bilang kalau kata kangen itu nggak pantas dan nggak cocok untuk dimasukin ke lirik lagu, lo salahin juga Yofi Widianto, Ahmad Dhani, Mama The Essential. Nah, saran gue mainnya jauhan dikit. Jangan main cuma di kebun kontrakan rumah lo doang. Ya, karya itu bebas. Sekarang mana 100 jutanya? Ayo! Nah, saran gue mainnya jauhan dikit. Jangan main cuma di kebun kontrakan rumah lo doang. Lo tuh yang rumahnya ngontrak. Gue beli tangan di rumah gue per skopnya 150 juta per skop. Bukan per meter lagi. Orang kaya. Gue mah kaya beneran. Bukan kaya settingan kayak lo. Maksudnya gue tuh tadi tuh lagi ngomongin ngangenin. Bukan lagu kangen. Kan tadi kita lagi ngomongin lagunya dia. Ngangenin. Kok jadi kangen? Terus maksud gue tuh yang nyanyi tuh masih cewek juga. Yaudah sekarang gue cari tuh. Ada gak tuh nyanyi lagu judul ngangenin. Terus kata-kata ngangenin, 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 ngangenin gitu. Kalau ada, gue kasih duit. Saya barang lagi nih. Gue kasih duit, bagi-bagi duit buat 10 orang. Satu orangnya satu jati. Tuh, cari tuh. Gue bikin tuh. Gue mau orang kaya bagi-bagi duit. Gue hambur-hamburin. Makan tuh duit gue tuh semua tuh. Mamam tuh. Saya barang. Btw. Topi lu tuh kwe tuh. Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw sabar tapi ini udah ke anak nih Mbak ini bukan main-main lagi jadi mbaknya siap-siap ya ini udah nggak lucu lagi buat saya dan asal mbak tahu lagu anak saya yang kata mbak bilang aneh itu yang ngangenin itu satu bulan belum nyampe satu bulan itu udah 2,1 m yang lihat nah lihat kan jadi mbaknya hati-hati dalam berbicara ya waduh mbaknya ya gue bingung jadi kok jadi di apa diomelin sama satu keluarga kemarin sama bapaknya sekarang sama emaknya sama anaknya juga emang bener nih lu lihat nih artinya nih bun tuh bunda lihat sendiri tuh di bawah nggak ada tidak ada kata-kata yang dicari Anda mencari kata ngangenin nggak ada ngangenin dalam bahasa Indonesia emang bener gue ngomong kok jadi salahin gue emang salah itu rame lagunya agak salah lirik jadi pada nonton bukan karena suaranya bagus bun kita bikin sayembara deh buat buktiin kalau ada yang bisa nemuin tuh ya yang setuju sama gue bisa nemuin ada lagu kata kutah bisa mekan kutah bisa tahan kerasa kangenin gimana ada kangen-kangen tuh obat nangan tuh itu yang gue bilang emang bener itu obat kuat nggak ada lagu pakai kangen kalau ada yang bisa nemuin ada lagu kangen gue kasih 100 juta nih siapa yang mau saya embara tuh gue bikin orang nggak ada emang bener lu salah nih buat kamu yang nggak ngerti arti kata ngangenin asal katanya berasal dari kata kangen dikasih imbuhan menjadi ngangenin yang kayak gini ini nih contohnya ih kamu orangnya ngangenin deh gitu sama kayak misalnya kesel jadi ngeselin bosen jadi ngebosenin nah ini tuh percakapan bahasa sehari-hari Nah kalau kamu nggak pernah denger kata ngangenin fix nih kamu jomblo permanen yang apa ya yang ngebosenin yang nggak pernah jadi orang nggak pernah jadi orang yang ngebosenin buat orang lain ya karena kebanyakan komen kamu lupa cari jodoh sayang ya ampun salam jomblo gitu loh itu hukum alam apa yang kau tua yuk tabur paham ngga lo ampe sini sumpah gua paham yang gua tahu tuh apa yang kau tabur itulah yang kau tuai kebalik Hai mungkin ya gua salah kali ya hai 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 Hai